Seperti ondel-ondel nggak boleh keluar Tradisi ondel-ondel adalah tradisi street art Karnaval di jalan Dia nggak salah, dia nyari uang Atau dia nggak pernah ngerepotin negara kok Tapi kan dilarangnya setau gue karena malah menghina ondel-ondel, menghina budaya karena dijadiin Larangannya keluar, nggak boleh keluar Bikin kongres dong Kebudayaan bikin muktamar dong, bikin kongres Kayak dulu ada muktamar tuyul Simposium tuyul Bikin simposium dong, cari jalan keluar Nanti kan manusia Kekuasaan itu Kosong Sama kayak ondel-ondel Kalau nggak diisi manusia Gara-gara ngamennya katanya Masanya Ikonik budaya Lo buat ngamen Tapi nggak berhenti disitu dong Langsung ngomongin ngamennya doang Coba lo angkat dong, lo kan government Pernemen Pengetahuan Soal ondel-ondel Lo bikinin museum sih Katanya nenek moyang lulut Kalau emang nggak boleh ngamen Ya disuruh dia yang bayarin deh Tiap dia muter Ada kearifan gitu loh Kalau nggak kekuasaan kayak gini Cuma lahir mainan doang Jadinya mainan doang mereka juga Kayak anak kecil Ondel-ondel lagi nih pak Ngangkat ondel-ondel Gimana kalau mudah Ondel-ondel selalu Menjadi proposal Untuk dapat uang ya Bertunjukan di mana-mana Tetapi sisi lain Dibusur di kampung-kampung Ya Udah Ondel-ondel sebagai masterpiece Sebagai Icon gitu ya Icon Jakarta Itu pakai Apa Untuk dipakai Proposal itu mudah sekali Dapat uang gitu Kalau ada sumur di ladang Boleh kita Menumpang mandi Kalau abang Sukanya lah orang Jangan lupa Disikat gigi Yo welcome back Bareng gue Bill Mohdor Di Art Corridor Hari ini gue di Studionya Hanafi Kita bakal ngebuka Satu podcast Podcast yang beda Dari yang lainnya Karena hari ini Bakal pure Natural banget Gue bakal ngobrol Sama Bang Edy Yang lagi ada pameran Disini Buat ngebikin Ondel-ondel Temanya Gue sengaja Bikin ini pure Dan raw banget Karena ini video Gue buat Buat lo semua Jadi gue pingin Ini voting Buat kalian Dari kalian Kalau lo suka formal Lo komen formal Di bawah Kalau lo suka Yang natural Kayak gini Lo komen natural Di bawah Apapun itu Gue bakal baca Dan gue bakal perhatiin Dan itu bakal impact Buat vlog-vlog kita Dan video-video Podcast kita berikutnya Thank you banget temen-temen Sekali lagi gue terima kasih Buat support Buat yang udah nonton Buat semuanya Gokil-gokilan Appreciate that Sama gue Bilmohdor Kita langsung aja mulai Gak ada Gak ada tulisan Don Tachi Dibatesin Lo Mau begini aja Boleh Tuh Ya kan Lo diboongin macan Lo Diboongin macan Diboongin macan Harimau Ini isinya apa Mainan Sama kayak gitu Berat gak ya Coba gitu Macem-macem Ini ada tentara-tentara Ini mainan apa Batu-bata Berat gila Sama pendok kayaknya Buset Batu-bata Ini bukan mainan Artifismo Keren-keren Dokumentasi apa Yang di castle Temen-temen good school Oke Good school Yang bilang lo kayak good school Di castle Publik boleh ngacak-ngacak Ya kan Maka aja Gue sampe ambil pinggan Rokok dulu lah Kita ngobrol tuh Kadang gak semua aja Padahal yang meledak-ledak tuh Pas kita ngobrol berduaan doang Iya Daging Dagingnya disitu Dagingnya padahal disitu Udah dibikin Udah diskenarioin Lo harus begini Ntar bertanya nih Jadi Ya keren Edukasi Kadang harus ada edukasinya Bang Tapi kan Dia kalau diri kan udah gak pake kisi-kisi lagi Lo bener nih Cuman Butuh Apa ya Meditatif dulu Ini Contemplet Jaga jarak juga dulu Kalau seniman yang kita kenal Yang udah deket Udah ada relation Maksudnya Lebih enak bang Ngobrolnya tuh Karena udah kayak temen kan Jatuhnya Lebih-lebih Apa namanya Udah tau pemikirannya Pola pikirnya Seenggak-enggaknya Dasarnya Oh dia lagi mau kesini nih Dia mau kesono Tapi ini pecah banget sih Pameran bang Selama lo pameran experience Yang kayak gini nih Pernah gak dapetin experience Kayak gini sebelum Oh gue lagi di menteng Lebih pecah lagi Netfali masuk ke ruangan Netfali Jadi orang kalau masuk Hongjin dateng ya Hongjin kan Mendek ya Begini dia Gak mau dipegangin Biarin saya masuk Karena itu Iya Hongjin dateng jam 11 malam Disupirin Nyentri ini pake senter Cuman mau ngeliat karya kolase gue doang Malah experience-nya disiti Nyalain lampu gak usah Begini saya suka Lebih mistis katanya Nah ada kan yang jaga tuh Balai budaya ya Nyalain lampu gak usah Dia pake senter cuy Lihatnya Sama kayak Pak Ali Waktu dateng ke Semanggi Tempat gue Gitu juga ya Lihat karya gue yang di budang-budang Pake senter Mau niat sayang ini Mau Yang Yang digulung-gulung malah mau dia Ada bukan yang dipajang Kadang ada mistisnya sendiri Gak tau gue Keren Tapi ini juga bebas Emang cocoknya Bang Edi Karyanya itu dibebasin sih Bang Ya karena papi kan Kecenderungan subuh gue Cenderungan karya Dari awal lo berkarya juga rata-rata kan Maksudnya Emang di jalanan Dimana Lo berkarya di rumah pernah enggak Bang Gue berkarya di rumah ada Jumlahnya tapi kok 30 menit 20 menit Ya sumpulan-sumpulan aja gue Gue taro Gulung Taro Gulung Taro Bukan maksudnya Kan Oh intensitasnya Intensitas between Sama sih semua seimbang Di rumah sama Di ruang ini nih semua nih disini Selama gue pameran Gue kan enggak pernah ninggalin nih Ada terus Gue bikin Di bawah bikin Ini bikin Kertas juga Jadi tiap hari itu Pasti ada update-an Baru Di meja ada Satu Ada di rumah Apalagi di kamar Tempat tidur gue Yang disini Tidur dimana lo disini Disamping Ada Sarapan pagi sama Papi Mewah banget Semua disini sama Berapa Berarti Tiap hari lo dapet juga Ilmu-ilmu menarik Dari Papi Iya Soal Bagaimana Pergumulan pikiran Kan yang Pameranis ini dipilih Dia mantau perkembangan kita Empat tahun Yang pertama ngebuka kan Ugo Iya Buat tahun lalu Ugo Untoro Iya Ugo Farhan Siki Oke Gue gak ngabarin Mas Farhan Mas Farhan dikabarin Nama Ibu Hanavi Nama Ibu Hanavi Om Siapin karya Buat Raksasa Jakarta Saya dengerin dulu nih Saya gak bilang iya atau tidak Gue sangat sulit menerima tawaran Gak pernah mau gue Kameran 52 perupa Kemarin Parada Gak mau gue Gitu Bulan menggambar nasional Gue gak mau Tapi sekalinya emang lo Gebrak Gebrak beneran Lucu juga kali Lagian mau bikin gebrakan juga Bukan 5 menit jadi kan bang Apa ya Emang gak mau aja gue Iya Masuknya Luan rumah duluan Gue yakin lo makan pizza nih Apa-apa nih Ini gue kiriman pizza dulu Tuh kan pizza bener Siapa yang ngirimin pizza Si com Temen murid dulu Waktu kecil Harang udah gede Udah punya anak dua Murid gue di jalanan Belajarin di jalanan Ini pake Lu buka ya bang Buka aja Tinta Cina lo bayangin Apa tuh Ada narasinya gak Ketahanan pangan Oh bener Gara-gara dia nomornya Ini kantong pizza Jadi Oh semuanya ini Ketahanan pangan Harusnya diganti tuh Ekonomi kreatif namanya Kebudayaan kreatif Ini Rezeki Rezeki apa nih Berziarah Di tanah yang becek Yang becek Siapa Wanakir Wanakir Wanakirun Wanakirun Rantau Arab semua nih Bis Oh bis Betawi kan pertemuan itu Iya Pertemuan pedagang Bujarat Arab Cina Makanya kan Ana NT kan sebenernya Udah jadi bahasa Betawi sekarang bang Iya gak sih Iya Nah ini Oh ini covid nih Vaksin Sibuac Tapi Pandemi tuh bikin berkah Lu bang Berkah Kalau gak ada pandemi Gak jadi Kayak sekarang Gak amin Gak amin Gue penasaran dalem Isinya apaan Tulisan JJ Rijal Buat Ondil Ondil Betanya Oke Itu masukin di buku setara Koki Koki Orang Iya Judul-judul Gak siapin Penting gak sih bang Kalau menurut gua Judul Iya Enggak judul Di satu karya Itu menurut Onel-onel Diisi Manusia Biar bisa Kerja carinya Buat karya gue Ini Menteri perdagangan Kaget Rakyat bilang Biasa aja kali Kali Menteri perdagangan Baru diganti Kaget ke pasar Ngeliat minyak goreng mahal Jangan kaget Tapi Bahasa Arab juga Lu Banyak tulisan Bahasa Arab Ngajar Ngaji juga Doa ibu Kue putu Jalan Wijaya Bentar Gue kirimin Ke Pak Ali Disisi dulu Bentar Gue fotoin dulu Langsung Dapet Gue fotoin Gue kirim Langsung Tunggu dong Sama orangnya Gue video Biar tau Nih Doa ibu Kue putu Jalan Wijaya Nih Buku setoran Ngamen Ngondel-ndel Gokil Gokil Hingga Ayo ke Boyo Ke Boyo Ke Boyo Belum puas gue bang Iya Lo tau karya Pan Aryo gak? Yang mana? Yang Di Sono Yang Kuat Batu Iya Di Katu tapi lo banyak naro seniman-seniman ini ya apa namanya senior itu gue bisa bikin kalau ada duit sebenarnya jangan-jangan lakukan juga lo pade gaya betawi ini ya iya iya gaya betawinya iya lo punya duit lo bisa bikin gitu tiket masuk berapa ya bayar gocap sama kayak distrik seni bisa gue bikin nggak gue ada duit kayak gitu tapi ya jago juga bukan sombong ya bukan jumawa ya ya bisa itulah kebudayaan kreatif bukan ekonomi kreatif bukan tapi ini yang menarik yang sering gue tanyain juga nih bang jadi kalau orang beli ini ini harusnya diisi kayak bantal Bill ini pembungkus kampas Bill kalau gue ngirim karya oh Bill jadi ini kalau orang punya ini bisa di bingkai dikacain kalau mau beli boleh nggak bang? ya boleh kan ada katalognya disini bisa? daftar harganya lo hubungin aja ada semua tanya depan nama-nama ini ini lebih dari seratus karya Bill cah sih iya ini juga di Joko lah ada ada semua itu satu paket ini yang ruang operasi satu paket itu semuanya tuh yang di tapi satuan bisa dong bang? ha? satuan apa sepak? satuan bisa lah kebijakan dari iya kebijakan pemerintahlah gokil iya iya ini apa nih? ini ada penjarakan aku di hatimu ya salam ada lagunya bu bikin komposisinya juga coba nyanyi dikit dong aduh hai bidadari penjarakan aku penjarakan aku di kamar hatimu pikro iya ya salam gak bisa buru-buru bang maksudnya emang harus dinikmati iya lo harus mengalami psiko juga ngalami apa jiwa juga iya jiwa ketoknya juga harus lo munculin iya emang kalau cuma disuruh duduk jalan terus 2 menit langsung jalan lagi kagak kena kagak cepet disini juga kalau berkunjung lama ada 3 jam nantrim tur udah gue tinggal dulu ya masih di atas ya kan soalnya kan kira padet karyo nih ini kalau 2 detik kagak keliatan londel-ondelnya dia lagi ngedadain gue apa ya post ekonomi klutur apa ini bang? kultur kenapa kenapa uang mahal nah ya lo kan harus bisa eh ini sekarang memperdagangkan karya lo harus 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 bisa iya lo mau dapetin dari mana kalau gak harus iya lo bukan ASN lo bukan PNS lo bukan polisi lo bukan tentara kalau tentara kan post ekonomi kulturnya ya dia jaga keamanan iya itu dia kalau yang berkarya kalau yang berkarya ya lo jual commission work apa-apa ya ya kan sampai jadi budak korporat kayak apa-apa ya gak apa-apa semua iya 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 ini cair hari ini dari atas juga enak sih dari kemarin banyak di DM sama jawara-jawara hari ini pahlawanin gua lo bang gua juga gak ngerti sejarah londel-londel lu bisa ngomongin londel-londel versi dari pengetahuan eh kan pengetahuan kan beda tipis ilmuwan nama seniman bro ini sih research beneran Hah? Research? Irisan lo harus menemukan potongan-potongan itu Apa lo pikir ilmuwanan? Tuh lagunya kita nonton rambut aneh-anah Oh jadi pada kabur diundang balik Karena puntung rokok, kebakaran Terus jalan tanda? Iya 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 Ini bawah-bawahnya apa nih bang? Gimana ya? Lego? Lego-lego nih? Lego mainan Mainan Lego Oh enak bisa buat Buat sampah Kadang kalau ada anak-anak kan dimain di mil Susun-susun sama dia Kalau ada anak-anak Bebas tuh bang? Bebas Kan gak ada larangan tuh Yang jaga juga gak pernah ngelarang Ya Kak Dewi ya Gak dilarang sini? Yang jaga kan gak pernah ngelarang anak-anak juga kan Anak-anak ngeliat ini Awal-awal waktu displaynya sebelum pameran Ini dibuka Diacak-acak nih sama bocah Disusun-susun gitu Kak Dewi diem aja? Mana? Engga sebelum pameran Oh sebelum Kalau sekarang? Itu ditutup sama ini Biar lebih ini aja Bercerita Ini remote segini banyaknya dapet dari mana coba? Ada Bil Hah? Emang Bang Aidy goib juga? Ini orang Kagak dia kebanyakan jalan-jalan Bil lo mau karya ini Bil Kan orang nganya ke gue Bang gue mau karya lo yang itu gimana? Ini tinggal gue siram resin Iya Langsung ntar gue kiririn Gue belum sempet WA-in Tapi tuh Iya ntar gue kabarin pasti juga Iya Ntar next one gue dateng lagi bang nih harus kayak Bil nih Bil nih Selama ini kita Dibongin terus juga ini Bil Pembangunan Pembangunan apa? Bocor terus Bil nih Kalau di ini Bocor Bil Disini kemarin dibukaan Jadi ngocor Bil Jadi orang dateng Isinya dedek Boisi dedek Tadinya gue boisi semen Cuman kesian Bau banyak Dedek ayam Iya Dia bilang Apa ini tulisnya Fabrik semen Fabrik semen hafal dulu ya Dua eh tambah dua Bagi kosong kali Itu ngitungan dah pokoknya Tuh wawu lagi Banyak banget wawunya dibawang Edi Sengaja Kemarin ada yang nanya Bil Apa ya? Lu kayak wawu lagi Tuhan sehan Iya kan? Lu ada gitu-gitu Gak juga sih Gue emang pengalamannya aja sih Bang Edi kalau belakangnya Al Mohdor Dipikir majid lu pun Tapi emang Tapi emang Tapi emang Ini macam Gue berteman sama lu lagi kan Bilian dipanggil Habib Jangan nih Lu jalan sama dia dipanggil Habib Padahal ya Aduh Iya kan? Ini apa proklamasi lu taruh disini bang? Itu ada kertas-kertas kolasenya Bil sejarah ini bahan apa sih, kanvas muka kanvas apaan ini kanvas kanvas London ini mahal, keren juga pada suatu hari yang merah pada suatu hari yang merah cerita ondel-ondel di tahun gubernur Sudiro rusir, exorcism gak boleh keluar loh berbau Cina, berbau komunis, berbau rojahat, oh sampe segitu nah kalo yang sekarang seperti ondel-ondel gak boleh keluar, nge dagang tradisi ondel-ondel adalah tradisi street art, karnaval dia gak salah dia nyari uang, oh dia gak pernah ngerepotin negara kok tapi kan dilarangnya setau gue karena malah menghina ondel-ondel menghina budaya karena dijadiin enggak enggak larangannya keluar gak boleh keluar bikin kongres dong kebudayaan bikin muktamar dong bikin kongres dong kayak dulu ada muktamar tuyo simposium tuyo bikin simposium dong cari jalan keluar ini kan manusia kekuasaan itu kosong sama kayak ondel-ondel kalo gak diisi manusia kekuasaan itu yang gue inget deh bang kan sekarang ondel-ondel udah pada minggir nih ke tanggerang kemana makanya kan lebih banyak kan di tanggerang gitu-gitu kan dibanding Jakarta gak boleh Jakarta gak boleh kan boleh masih boleh masih boleh masih boleh bukannya kemarin sempet boleh lah ribet ya kan cingcoh lo boleh-boleh aja bes boleh gak apa-apa walaupun ada aja lo baca tapi di itu deh ada tuh catatan kurator ya tentang pelarangan ondel-ondel juga karena-gara ngamennya katanya kata-kata masa apa namanya ikonik budaya lo buat ngamen tapi gak gak berhenti disitu dong ngosong ngomongin ngamennya doang coba lo angkat dong lo kan government pengetahuan soal ondel-ondel lo bikinin museum kata-kata nenek moyang lu kalau emang gak boleh ngamen disuruh dia yang bayarin deh tiap dia muter ada karifan gitu kalau gak kuasaan kayak gini cuma lahir mainan doang jadinya mainan doang mereka juga kayak anak kecil ya cuman emang ujungnya kan begitu nah ini ini juga gue tadi baru dateng belum nanya nih ini kenapa bang lo acak-acak begini biar orang mengalami baru dateng begini biar orang mengalami bunyi kertas dalam bunyi gitu menangkap tangkapan itu bunyi kertas diinyet gitu dan galeri kertas juga kan lo respon ini ondel-ondel nih bang iya keren woi ngopi sini ngopi ini siapa ya lupa gue serahat ngopi 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 boleh ambil ya Allah astagfirullah memang dari awas seperti itu apa sudah ada pribadi dulu malah lebih raksasa lagi serem serem rambutnya hijup rambutnya sapu hijup makanya yang tadi gue bilang yang kebakaran nyok kita nonton cerita tentang ondel-ondel yang rambutnya kebakar dilempar sama penonton pakai puntung rokok itu siapa nonton kopi-kopi dulu bisa ada ini ini kopi gue cheers dulu cheers cheers jangan dong halal ini keboh deh keboh belum keboh deh jolong-jolong ntar dong sama yang punya dong lo yang bakar keboh tuh pas banget lagi lebaran di sini berarti lebaran 10 besok lebaran 10 keboh di sini keboh tuh sangat dekat dengan tradisi betawi menurut jajari tapi kemudian hari kelak kerboh juga di lupakan sama culture hitawi gitu sudah bilangnya sulit iya bilangnya sulit nyari keboh oh dulu tuh ada kerboh keboh diserang dulu tuh kerboh dibawa barang ondel-ondel enggak maksudnya pokoknya dengan perayaan-perayaan sebelum ondel-ondel masuk keboh harus masuk dulu jadi penganan tidak keboh bukan sapi bukan oh gitu iya ngaco sih bang edini kayak mulik lah mulik itu namanya keren sih mulik depan walaupun perboden bilang lagi mau ke studio Hanafi tapi emang sini juga enaknya kebuka banget ya bang udaranya enak gitu ada kali sungai lagi tapi ini sih udah deketan ke Bogor kayak daripada ke Depok ya enggak Bogor masih jauh deketan ke tangsel tangsel ya gue kan naik sepeda kalau kemari gue bawa sepeda tiap hari kalau mau pulang udah sepeda iya peda goes sepeda goes bang edi lo gak tau bukan buat dicontoh ileduk iya enggak sejam 10 menit ambil jalan-jalan oh gue bawa mainan buat lo bang sesajen laut yang kedua buat kalau ada bangunan ngangin kepala kebo gue ditanya buat apa kepala kebo gue bilang buat performen pameran iya apa judulnya tolak bala kebo tolak bala kebodohan intrupsi gue oke intrupsi ruang intrupsi iya kan nah hari ini pameran hanya menjadi ah he he doang iya selesai pameran udah abis udah abis social impactnya kurang enggak ada terus niman nanya sama yang jadi sama yang jadi pameran lah ya gue itu doang intrupsi 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 ini juga jadi ACP juga kemarin kejadian kemarin tolak kebohongan kebodohan ini air mata api tapi nyala nyala terus ya hari gue bakar terus ini bener-bener kayak jatuhnya sebulan nih loh rawat terus ya iya gue rawat terus rawat dan update iya update terus emang budayanya itu kebakar budayanya kebo itu jadi kalau banyakan buat sesajin ya buat sesajin kalau gue enggak ya seni hari ini tapi emang deket sih budaya kita sama nyambet itu begitu masih ya deket cuman jangan jadi kebodohan juga sih bang terima kasih kepada semesta kali gitu emang beberapa kan di halusin maul jamah bilang tuh tahyul juga bisa berapa nah gue mendekati ini dengan pola-pola culture tubuh sebenarnya bisa bisa di cuman dengan cara yang halus maksudnya kalau kita mau ngamuk-ngamuk gak boleh pas dibakar kena aset baru gak bau bau kebo masih baru seger barah yang muncul kebawah air 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 kalau orang gak ngerti sih dipikir mistis sih dipikir mistis pokokokan dateng makanya gue bilang kenapa sih lu aneh-aneh gue jelasin akhirnya deh paham dipikir habib sehan loh ini bisa dibilang mokodimahnya disini pembukaan ini bagian ini bagian dari cara gue merawat kebudayaan dalam mental hari ini kemikiran juga ya bang karena ini intruksi tiba-tiba kan rame letupan-letupan orang sidang seluruh sini orang pameran seluruh sini gue intruksi woy intruksi billy mau ngomong gue mau ngomong nih gitu itu dia maksudnya korea doang padahal sebenarnya kalau mau ngeliat ya bang lo liat youtube aja yang simple maksudnya secara sosial media sebenarnya orang masih sayang sama ondel-ondel lo liat aja kopi channel inget gak lo ke rumah gue belakang rumah gue ada apa odel-odel dua biji buat apaan nih bill di studio karena masih sayang cuma sekali-sekali lo tempatkan dia di posisi manusia bill lo isi lo isi manusia biar dia bergerak kekuasaan hari ini juga harus diisi manusia biar bergerak kalau gak ya kayak ondel-ondel juga kekuasaan tuh pembangunan cuma bangunan-bangunan mentereng keren gak ada isinya ngasih pesan banyak bener-bener ondel-ondel iya sebenernya iya sebenernya itu tapi emang kurang sih bang kalau di compare sama lehaknya bali apa segala macem iya karena tidak menjadi tradisi tidak menjadi tutur tidak menjadi ritual tidak di festivalkan setubabakan doang paling yang kita itu jadinya tapi emang walau malah kebo lo bayangin iya iya bakal ada karyanya bill ini mani gue tunggu sini ya 2.000 tahun lehtel ajib apa bill mana kebonya bang tunggu tunggu gue belum melihat nih bang liat-liat tunggu tanduk ini kayaknya lo di tempatnya papihan afi abstrak lo lebih jadi gak liat kebo bill walau liat kebo tunggu doku doku nih uang kan fulus kan lagi rame gak minta kemarin dokumenta belum tau yang kita ada dokumenta five ton itu yang mana nih yang mana good school berangkat ke jerman terus karyanya dilarang doku kan bahasa betawi bahasa betawi seleng duit duit kan minta minta iya 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 idah kerba meminta meminta pemulihan pemulihan kreatif terbayar pas kesenian sudah menjadi produk apa ini ditutupin lu tutupin duk goye sudah menjadi produk konger Komersial Komersialnya ditutupin Emang simbol Ini ada juga nih Mata air melahirkan api Oke ini mata air melahirkan api Meludahi ancaman Oke Menyanggupkan doa Tanpa menyuruh Nyuruh Semesta alam Lidah kerbal Ini lebih abstrak lagi Ini takluk dibawa kekuasaan pabrik semprot Takluk dibawa aku Pabrik semprot Maksudnya Gak gue pake Cap sih Gue gini-gini Tentang lo ke Iya sedian pagi Suasana aja Mata air nih Mata air api Oke Ininya apa nih bang Oke Jadi lo liat dari atas ke bawah Eh gue kemarin Kemarin ngomongin juga Kayaknya sisanya terakhir tinggal tanduknya doang Ini Udah rontok tuh dia Udah rontok dagingnya semua udah rontok Ini sih Bener-bener karya bang Hah? Iya lah Sampai 24 ini jadi sesuatu Kita gak tau nih 24 Jadinya sih gimana Gue inget kan abis Ntar gue tanggal 14 Residen siang Rupa muda Pilihan gue tuh Buat pameran bersama disini Aduh Keren sih Ini harus di upload buru-buru nih Biar kali aja deh yang mau ngikut Gimana? Coba lo kasih tau dong Oh udah Ntar kalau mau ngikut lagi Ntar bulan November Masih ada November November pilihan Pak Hanapi lagi Pak Hanapi lagi Perupanya siapa Pokoknya tuh tradisi tuh ada Caranya Banyak buka aja Banyak Udah 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 lo paling bener Lo follow Bang Edi Di Instagram Follow Galeri Kertas Di Instagram Galeri Hanafi Di Instagram Ini Orang langka Ini Ini Ustadz Majidupnya Bidang seni Ini Enggak Tapi Ustadz Beneran Sambil nanam Kelor Gue disini juga Buat 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 Ini apa Ini bagian Ini Oh ini 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 juga Ini juga Ini Ada Lo Kalau dulu aja Gue pernah tuh Orang meninggal Susah mati Karena banyak Pegangannya Dibalurin aja Daun Kelor Nah Ini apa namanya Bang Ini kalau gak salahin Bisa diminum juga nih Bang Yang apa Tanemannya pahan api Ini kan karya dia nih Ini karya dia nih Waktu draw Jawa juga Mas Dulunya gimana nih Di ruang Gak gotong Jadi kolaborasi Keren Ini pecah sih Bang Secara keruangannya Ini juga karya dia nih Karya dia juga Air ini maksudnya apa Bang Kenapa lo ngangkat air sama api Dari air Air ketuban Lo lahir dari rahim Air Air mata Anggap deket air dengan manusia Ketika lahir air ketuban Oke Dulu juga sulit Peristiwa Apa Kurbannya Ismail Ibrowin Sama Mariam Sama ibundanya Nyari-nyari jam-jam Air tetap ada di surga Oke Dan atun tajiri Minta siang anak Sudah Dalamnya sungai-sungai Salah satunya air Air mata Api Apinya yang neraka Apinya bisa Membarah juga Bisa kebudayaan Bisa semangat Kokil sih Dan ini kembang nih Di atas Oh jadi ada keindahan Dan kesumpakan Kan ini sumpah banget Kalau dilihat Bang Tapi Ya urban Lo tau gak Bang Gue inget apa Ngeliat karya lo yang ini Gue dulu pernah di Sydney Ada saat Di galeri New South Wales Galeri paling gede Di Sydney New South Wales Dia ada bikin Lilin Dikasih Disentor Pakai Ini lampu Tapi lampunya kuat gitu Jadi dia netes-netes Papi Waduh Ini dia Papi Apa kabar Sehat Waduh Keren banget Keren banget Kalau menurut Papi Gimana nih Kejadian Bagai di disini Kesan dan pesannya Setengah jalan Ini berarti Tidak sulit Melihat Eddie Karena Eddie kan Berapa macam Dulu Saya kenal Eddie Melewati banyak Waktu Juri Menanggal Tapi Eddie Bukan yang dikubu Banyak orang Untuk dijuarakan Untuk dimenangkan Lomba ini kan Sudah bukan kreatifitas lagi Dia event aja gitu Terlalu berlebih Jadi untuk Meramaikan Meramaikan Yang kayak gitu Bukan tempat ya Ada yang lebih Pas Memenangkan orang daerah Yang ditunggu Beritanya Dari orang daerah Gitu ya Momennya Orang Ambon Menang Orang Sulawesi Orang Karnate Di Jakarta Berhasil Gitu-gitu kan Lebih luka Mampakan Bener Jadi Penilaian itu Motif dirubah ya Bukan ada Teknik ya Tapi Stamina kreatif Di jalanan itu kan Gak umur Tapi yang kita Lihat nih Kalau Bang Eddie Dia itu Menangnya di hati Orang-orang Di jalanan Salah satu yang Bisa Ini Contal Iya Maksudnya Kita Kalau Lagi Ngomongin Bang Eddie Ke teman-teman Gitu ya Di jalanan Wah Legend Maksudnya Bisa deket Sama Jalan langsung Iya Ini bukan karena Di depan Eddie Karena Gini Dulu Masa saya Gak semerbat Sekarang Orang di jalanan Jadi memang Kita juga Seperti Ketakutan juga Untuk di jalan Zaman Refresif Zaman Soeharto Gimana Gak banyak Lebih berat juga Ya Karena kan Mengintikan kembali Menjadi inti Kembali Dari Sanggian Jadi Ini Spritenya Atau Spektrumnya Terbesar Bahwa Orang yang Tidak Bisa Gambar Bisa Berpikir Tengah Senian Kayak Gitu Gitu Loh Bener Karena Sekarang Sudah Apa Ya Kita Bawa Banyak Sekali Orang Apa Ya Memperposa Garis Memperposa Warna Hanya Untuk Ini Hanya Untuk Gitu Gitu Ini Kan Garis Sudah Hatam Disitunya Kalau Cuma Sampai Garis Belum Sampai Berarti Ya Karena Memperbudak Garis Memperbudak Garis Kertas Pen Jadi Apa Gitu Kalau Ditanya Lebih Kedalam Dia Nggak Punya Apa Tapi Dia Ngamuk Juga Kalau Nggak Laku Lainnya Kan Ngamuk Kalau Nggak Laku Habis Pameran Pulang Selesai Ada Yang Jaga Gitu Nggak Laku Ngamuk Ya Dia Dia Berarti End Goalnya Emang Disitu Saat Lo Ngamuk Perusakan Sistem Itu Berpikir Bil Iya Kan Dan Itu Diaminin Juga Sama Yang Lain Tapi Gimana Pak Ujung-ujungnya Benchmark Yang terjadi Hari ini Benchmarknya Di Ujungnya Enggak Galeri Kertas Sudah Memulai Segala Sesuatu Yang berkenaan Dengan Mau Menanam Ihtiar Karya Disini Ada Penguatan Pengetahuan Celengan Buat Seniman Yang kedua Dari pengetahuan Itu tulisan Kayak Gue Nijirijal Baru Ada diskusi Pergumulan Gitu Dengan Pengantar Kurator Pak Heru Api Ngobrol Gitu Nah Kita gak terbiasa Sama Kayak gitu Selama ini Berkarya-berkarya Pikirannya Gak berkarya Researchnya Gak nyampe Gak tau Udah Allah Alham Gitu Kalau Pak Heru Sendiri Saat Memilih Seniman Buat Berkarya Disini Kadang-kadang Saya tidak Mempunyai Kapasitas Untuk memilih Tapi Saya kan Mau melihat Sebuah Era Dari Era Dari Generasi Generasi Gitu Ya Dari Keramaian Keramaian Momen Dan segalanya Pada akhirnya Yang saya pilih Itu sebenarnya Pilihan Orang Banyak Pilihan Kebutuhan Di saat Sekarang Jadi Jadi Bukan Keberhasilan Si pemilih Tetapi Pemilih Itu Banyak Sebuah Era Sebuah Role Model Iya Kan Model Kesenian Yang Seperti Apalagi Ini Kayak Gitu Gitu Kan Bukan Pilihan Saya Itu Pilihan Forum Kan Kalau Gallery Ya Kalau Yang Selalu Tebal Adalah Pilihan Uang Ya Tidak Bebas Lagi Bukan Kreatifitas Itu Itu Sudah Ditekan Sudah Tidak Adanya Kebebasan Untuk memilih Seseorang Itu Kecuali Yang Terpilih Orang Yang Laku Tidak Apa Apa Tapi Yang Kayak Gini Harus Tunggu Di tempat Masing Masing Onel Selalu Menjadi Proposal Untuk Dapat Uang Ya Tentukan Dimana Mana Tapi Selain Dibusur Di Kampung Kampung Ya Sebagai Masterpiece Sebagai Icon Jakarta Itu Pakai Apa Untuk Dipakai Proposal Itu Mudah Sekali Dapat Uang Karena Dibutuhkan Juga Tapi Sisi Lain Didorong Didorong Ke Pinggiran Pinggiran Harusnya Kayak Lo Bill Ondel Ondel Menjadi Temen Lo Berkarya Di Studio Ondel Ondel Jadi Kayak Mistis Ondel 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 Dua Sambal Kita Semua Ondel Ondel Kita Tidak Diterima Di Pusat Perekonomian Tapi Kita Dibutuhkan Untuk Meramaikan Produksi Mal Kita Ondel Ondel Kita Sendiri Jadi Ondel Akhir Pakai Saya Taruh Situ Biar Kita Nggak Jadi Ondel Ondel Lupa Tapi Emang Ini Sih Karena Jarangnya Sekarang Jarangnya Percakapan Yang Bisa Dibangun Secara Tenggian Tapi Kita Disini Tidak Ada Dimana Itu Menjadi Menakutkan Pembicaraan Seperti Tenggak Puler Oh Iya Bukan Sesuatu Yang Bakal Dirame Yang Tidak Menjanjikan Gitu Masa Melihat Tapi Dibutuhkan Dibutuhkan Sebenarnya Secara Kodrat Ya Insya Allah Ya Kalau Kodrat Menjadi Tanya Iya Barangkari Gustia Allah Semesta Juga Sudah Kita Semestrinya Seperti Ini Paling Tidak Di Kota Jakarta Yang Kayak Gitu Piyu Ya Kita Hanya Senang Terumunan Tapi Ada Beristiwa Tapi Memang Sudah Kekikis Budayanya Pak Paling Kekikis Mungkin Karena Banyaknya Multiculture Kalinya Pak Jakarta Jadi Maksudnya Secara Betawinya Sendiri Pelan Pelan Terkikis Iya Kan Gak Apa Jadi Hybrid Tapi Karya Hybrid Yang Mana Hybrid Kan Harus Ada Bentuknya Juga Kalau Kehabis Total Ya Seni Itu Apa Seni Itu Memberi Bentuk Pada Pikiran Aja Pada Pikiran Pikiran Apa Pasti Bentuknya Supaya Lebih Jelas Kalau Kamu Ngomong Gak Bisa Bentuknya Seperti Ini Pikiran Eddie Siko Bill Persiko Tadi Saya bilang Sebelumnya Bang Eddie Ini Kalau Pajit Bukan Lagi Kalau Orang Belum Kenal Dipikir Tapi Persalahannya Ken Eddie Gak pernah Punya Tempat Yang Ideal Karena Saya Gak Yakin Masih Ada Ideal Di Jakarta Tapi Lukisan Saya Juga Dilengham Di hotel Hotel Luar Negeri Yang Ada Disini Ya Kan Kita Bisa Bicara Dalam Segala Linis Terima Jangan Jangan Salahkan Saya Itu Duit Itu Juga Untuk Kayak Gini Gini Ya Butuh Pak Masa Sedimannya Gak 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 Sipakan Akhirnya Gak Di Penerusnya Pak Kalau Malah Yang Senior Harus Keren Keren Gini Loh Pak Kan Jadi Wah Saya Mau Jadi Pak Anapi Besok Enggak Kalau Galeri Kertas Dengan Pak Anapi Enggak Berpikir Harus Juga Seperti Gue Enggak Dia Tumbuh Dengan Kalau Yang Tumbuh Dengan Natural Itu Rural Banget Gitu Nanem Gitu Gitu Gak Perlu Juga Koar Koar Jadi Dengan Pak Anapi Dia Berlakukan Apa Yang Dia Lakukan Jadi Ini Kan Jadi Kan Orang Melihat Juga Kan Kalau Bayangin Aji Misalkan Seniornya Susah Semua Apa Segala Macem Maksudnya Yang Baru Baru Lahir Apa Segala Macem Barangkali Saya Enggak Mengatakan Bahwa Diri Saya Senior Ya Itu Dulu Itu Dulu Gitu Ya Kalau Orang Sudah Mengatakan Dirinya Udah Udah Lama Di Dunia Ini Itu Akan Menarik Simpati Yang Enggak Jelas Setelah Tua Nanti Aku Sudah Tua Enggak Berkarya Lagi Oh Berset Saya Akan Berkarya Sampai Besok Mati Saya Bokap Gua Bapak Enggak Mau Dibanggil Bapak Sakutnya Dikati Lo Mau Bikin Gue Cepet Mati Ditua Tuain Bersih Hidup Bersih 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 Kemarin Waktu Kembangan Ada kembang Maka Bersih Air Apa Air Air Mata Api Iya Ada 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 Bau Kembang Kemboja Ngambang Di atas Ayo Taku Bersih 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 Bisa Masuk Dari Moda Jam 1 Jam 2 Datang Leo Christy Dateng Jam 3 Gitu Pein Motor Tenguin Dia Baru Masuk 27 J不要 Hab 21 Ad 嫌 karena dia masih hidup kayak gitu, rileka jabo juga sih bebas aja ya pak ya gak ada yang ketutup loh iya ngejemblang aja itu ini juga apa dimain-mainin boleh apa aja yang harus diimprove dari Bang Edi apa pak? kalau penerbangan tua tapi dia akan tumbuh dimana mau dipindah-pindah gak masalah gak masalah gak ada perkara dia sih kecuali dia memperkarakan apa gitu silahkan tapi dari pengalaman pas disini sendiri pak apa yang paling berkesan ya itu lebih penting Edi ya karena banyak ya orang mengambil hal-hal yang tak terduga ya dari galeri kertas ini bahwa sebenarnya galeri kertas ini kan latihan pameran itu yang mendasar bagi saya karena apa? anak-anak yang belajar gambar baik di yang di akademik atau yang di atau yang ada di atau di itu pasti ditanya kan kalau di Jakarta udah pernah pameran belum? orang mau pameran kayak nyari kerjaan bikin CV tapi harus butuh CV udah pernah kerja kalau mau dapet CV harus pernah kerja gimana? coba tes dulu saya saya pernah paling juga di galeri kertas sudah ada sekarang disini gak ditanya itu oke cuman harus ada pertangg jawaban dengan karyanya iya nah kalau menurut lo bang experience kan tadi kata tapi harusnya ini dari bang edinya menurut bang edi experience yang paling berkesan pas kemarin pameran sampai hari ini ini apa bang? tiap hari baru kalau disini tiap hari baru dengan ruangnya dengan gagasannya gak mati gitu dinamik terus dia menyimpen dinamik justru ngebawa buat leluru kita karena poinnya cuman kebebasan kreatif kemerdekaan kreatif itu yang belum gue temuin juga dimanapun iya nah itu kalau tubuhnya udah tubuh merdeka seperti yang tadi papi bilang gue dimana aja tumbuh bisa baru di tapi kalau dia gak punya tubuh yang merdeka dimana aja bisa mati juga dia karena galker itu galeri kertas kebebasan kreatif yang muncul bukan ekonomi kreatif bukan yang tadi gue bilang kebebasannya hilang kalau untuk ekonomi berarti kebebasannya sudah dikorbankan untuk ekonomi ekonominya di belakang aja ya berarti gak pernah akan ada lah kreatif ya kreatif saja gitu ya pasar seni ya itu kan gak maju ekonomi itu akan karena demi pasar dampingin bil kalau dia kalau dia tumbuh dia akan jodoh jadi jodoh juga nemenin kodrati kodrati itu malah biasanya gak nyari itu yang gak seperti kebangetan bangetan ya lu pikir dari dulu petani petani dari dulu keren gak ngerti ya setelah ada pusat ini budidaya gabah malah jadi benih baru diatur harga-harganya semua iya malah jadi kadang mati gara-gara sistem kalau suicide by sistem bang jadi bunuh diri gara-gara adanya sistem ngikutin sistem malah berantakan lebih jahat lagi kalau kita bilang politis ya kan bukan hanya sistem sistem bisa masih kita dengerin ya dialog yang baik bisa jadi sistem gitu ya bisa jadi something good ya tetapi kalau udah politis itu kan cuma cara-cara itu ya Pak Anafi dulu magang pernah sini magang ya ini magang disini pernah 3 bulan mbak disini iya lupa aku lupa aku banyak disini banyak yang keluar banyak sekali disini waduh ini udah 20 tahun ya ini masih tak tahu ada itu masih ya enggak patah lagi keluar kotak oh lagi di Anu Batang Batang dia kan Anu pelukis starbuck iya oh yang di starbuck-starbuck pasti dari sini juga pasti wah buat generasi yang muda pak kalau dari bapak sendiri wajangannya apa nih pak wajangannya kaku banget bahasanya apa pak bahasanya benar tapi jawa loh iya itu ada sini lah orang gitu enggak semudah seperti kuliah luby hehehe hehehe open for public ya pak karena setiap pemuda beda-beda gitu dia punya self memory sendiri contohnya yang bisa melukis atau bisa membuat patung Itu self-memory Pengalaman hidupnya Pengalaman patin Pengalaman empirik Kan tidak dilahirkan dalam satu kota Satu tabung yang sama Jadi pasti sekarang ini beda-beda semua ya Beda-beda orang datang kesini Pengen lukas abstrak terus saya tawarkan Kamu bukan di rumah Sana jalanan sana Jadi Parham Siki 5 tahun Dia naksir Lukisan saya Saya seneng Karena tangan kamu Bukan disitu Bukan tangan saya Bukan merubah disini Tetapi mengembalikan Mengembalikan Kakekat kamu Kamu dilahirkan Sebabak kamu yang tidak bisa Tangan tangan Di kawinan saya Mewakil bapaknya Saya mengawinkan Di Jogja Saya beres Semua Enggak Cuma Mengantar dia Jadi Api ini bang Barai masih nyimpen Kalau dari Bang Edi sendiri pengalaman Buat yang baru nih Yang buat next one Apa nih Bang Ya kan 3 tahun nih pandemi Gue berapa kali ngomong Semua anak muda pengen jadi seniman Tapi kalau dia Salah ruang Salah menempatkan tubuh juga Sesat juga Ya gapapa sih sesat terus Dia akan temukan Tapi juga jangan kelamaan Karena lagi-lagi dia manusia Bidah waktu ya Ada batasan waktu kan Ya anak-anak sekarang Bagus lah kayak kemarin presentasi berupa muda Berangkatnya dari rumah semua Sayang orang tua Kayak lu aja kan Karya lu kan biologis-ideologis kan Sayang banget sama Mbak Beh Tadi ngobrol sama istri Setelah yang dimakan Gimana Pak Masker kita udah boleh dilepas Tapi masker mental kita harus diseketatin Karena euforia aja di sekarang nih Setelah dua setengah tahun gak ada panggung Ini kayak macan dilepas dari kacau Masker mental harus dimaskerin Ini banyak Sisa-sisa pandemi Yang jauh diganas Yaitu menyerang mental Pandemi kayak kolonial Kalau ada sumur di lana Boleh kita menumpang mandi Kalau apa sukanya lah orang Jangan lupa disikat gigi Sya-sisa pandemi Sya-sisa pandemi Sya-sisa pandemi Sya-sisa pandemi Kau bikin khusus untuk kau Kau yang ku sayang Para Heels Yang misalnya cuma nyala doang Mending buat lain gitar So what's up now Kalau nyala you better pilih-pilih Kalau lu gak suka bilang dari tadi Sya-sisa pandemi